Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Franco Morbidelli berjanji akan kompetitif di MotoGP Portugal 2024 Jelang MotoGP Portugal 2024 Franco Morbidelli mengaku ingin tampil terngginas dan kompetitif di MotoGP 2024 di sirkuit Portimao, Portugal Murid Valentino Rossi ingin membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan Morbidelli dibekali Ducati Desmodici GP24 terbaru Franco Morbidelli akhirnya langsung menjajal motor Ducati Desmodici GP24-nya dalam seri pertama MotoGP Qatar 2024 akhir pekan lalu dan tentu saja performanya belum maksimal dan ia belum bisa bersaing di barisan depan dengan para pembalap Ducati lainnya karena ini adalah kali pertama pembalap setelah mengalami gegar otak alhasil pembalap asal Italia itu hanya mampu kini diurutan 2-1 saat spring dan mengakhiri balapan utama di sirkuit Internasional Louisel Qatar itu di posisi ke-18 ia mengaku sangat kelelahan setelah dan menjalani comebacknya Morbidelli senang dengan performa motornya yang nyaman digendarai namun yang terpenting kondisinya baik-baik saja yang tidak terjadi masalah apapun di kepalanya ketika membalap saya sangat lelah namun saya sangat senang dan bersyukur akhir pekan ini semuanya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya saya merasa nyaman dengan motornya saya telah meningkatkan jangan mencapai hal-hal di atas kata Morbidelli dikutip dari Moto Santon IS tapi itu tidak penting yang terpenting adalah semua baik-baik saja dengan kuk dan sekarang saatnya untuk terus bekerja dan terus mengejar mereka yang berada di puncak apalagi ia akan mempersiapkan balapan di sirkuit Portimao Portugal lebih lanjut Morbidelli terus itu mengungkapkan dirinya harus menjalani tes lebih dahulu sebelum melakukan comebacknya di MotoGP Qatar 2024 ia pun senang karena tantangan berat ini bisa dilewatinya berkat dukungan penuh yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya mereka memberikan saya pendapat dan datang ke sini pada hari Senin saya mengalami gegar otak saya melakukan tes untuk melihat apakah saya baik-baik saja dan sudah sebulan tidak melakukan apapun mengendarai sepeda motor dan mengutip balapan air pekan adalah sebuah tantangan namun ini adalah sebuah tantangan yang berkat orang-orang Terima kasih kepada seluruh anggota dan keluarga ke-46 seluruh keluarga saya tim dan sepeda motor hal ini dapat dilakukan kata Franco Morbidelli atau sebesar itulah Franco Morbidelli yakin bisa menatap MotoGP Portugal 2024 dengan optimis dan bahkan merasa bisa meraih hal yang lebih baik di Portimao Portugal patut ditunggu aksi dari Franco Morbidelli di MotoGP Portugal 2024 Terima kasih telah menonton!